Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral yang biasa disebut dengan hantu Hantu biasanya digambarkan dengan sosok menyeramkan yang gentayangan untuk mengganggu hidup manusia Ternyata setiap hantu yang populer di Indonesia seperti gendruwo, pocong, dan kuntilanak memiliki asal-usul mengerikan yang diberdaya sebagian besar masyarakat Indonesia Beginilah asal-usul hantu yang paling mengerikan di Indonesia Kuntilanak Kuntilanak digambarkan sebagai sosok yang memiliki wujud seorang perempuan bergaun putih yang suka mengganggu anak kecil hingga wanita yang sedang hamil ataupun yang baru melahirkan Konon katanya hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan sehingga kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya Pocong Hantu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat bahkan banyak yang mengatakan pocong merupakan hantu yang paling menakutkan Hantu pocong selalu dikaitkan dengan orang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas Biasanya hantu ini sangat sering dijumpa di kuburan dan pohon pisang yang rimbun Gendruwo Gendruwo merupakan sosok hantu yang digambarkan memiliki wujud badan yang besar berbulu dan menyeramkan Gendruwo memiliki istilah asli yang berasal dari bahasa Kawi yaitu Gendruwo dipercaya tempat tinggal kesukaan hantu ini adalah batu berair bangunan tua pohon besar yang tadu atau sudut-sudut yang lembab sepi dan gelap Gendruwo dipercaya sebagai arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak Nah itulah asal usul hantu yang paling mengerikan di Indonesia Kira-kira gimana pendapat kalian tentang asal usul hantu tersebut Sampai disini dulu guys video kali ini next video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih